dipresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk presentasinya bisa mengaktifkan on cam ya, karena untuk dokumentasi dari video presentasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Selamat siang kepada Mura Pada kesempatan kali ini saya dan mereka saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Reduction of the General Aeroacoustic Noise of a Vertical Access Wind Turbine Using CFD Jadi intinya jurnal ini menceritakan gimana caranya untuk mengurangi noise atau kebisingan pada turbin Dalam hal ini turbinnya berjenis VWT atau Vertical Access Wind Turbine Abstraknya Polusi suara dari turbin angin merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting Tingkat kebisingan dapat diukur dari sumber polusi Karena itu sumber dari polusi turbin adalah parameter yang penting untuk diselidiki Dalam jurnal ini diperkenalkan desain turbin VWT untuk mengurangi kebisingan dengan pendekatan unsteady renault average never stops atau runs Secara umum efek kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori umum yang pertama adalah efek subjektif termasuk gangguan ketidakpuasan yang kedua itu gangguan pada aktivitas manusia seperti tidur dan pendengaran yang ketiga itu efek fisiologi seperti kecemasan atau gangguan pendengaran Perkembangan dan peningkatan membuat aturan khusus untuk kebisingan turbin ialah bidang aeroakustik Namun dasarnya adalah dinamika frida Biasanya jenis frekuensi kebisingan turbin angin berkisar dari nilai rendah atau terkadang tidak terdenar hingga nilai yang lebih tinggi dalam rekam suara nominal pendengaran manusia Jurnal ini mempelajari dan menilai kategori aerodinamika komponen kebisingan aerodinamis adalah pita sempit atau pita lebar dan terkait erat dengan geometri rotor bilah dan lingkungan aliran aerodinamisnya Kebisingan aerodinamis merupakan penyebab pertama keluhan mengenai turbin air modern Karakteristiknya bisa serupa dengan kebisingan angin biasa dan karena itu seringkali tertupi oleh angin incang Diperkirakan bahwa daerah aerodinamis dari sudut-sudut muncul dari sejumlah mekanisme berbeda yang terkait dengan cara aliran airfoil berinfaksi dengan udara di sekitarnya Sumber kebisingan lainnya adalah pelepasan pusaran Maaf, interrupsi. Slideshow-nya belum ada Sekarang sudah belum? Di fullscreen, Joe Ini sudah sih Belum Kalau Sekarang sudah belum? Belum juga Untuk tampilannya bisa ini Bisa Slideshow ya Tampilan Tampilan penuh Share-nya dipilih ini saja Dipilih screen Ada tulisan screen di layar Di sana Pilih screen Sumber kebisingan lainnya adalah pelepasan pusaran yang terjadi di daerah aliran kecil yang terpisah di belakang TE atau trailing edge yang tumpul Sumber yang tersilai adalah karena pembentukan ujung pusaran yang mengandung aliran turbol yang tinggi Terjadi di dekat ujung bilah atau sayap mengangkat Teknik prediksi kebisingan yang direaliskan oleh sebuah foil biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis Tetapi menggunakan komponen yang didurunkan secara empiris untuk mencapai kesesuaian yang lebih baik dengan apa yang diimati dalam perak Metode lagi Propagasi gelombang suara merupakan proses perambatan gelombang suara pada media perambatan gelombang Yaitu bisa udara, air, zat padat, atau material lain Adgram suida dapat dihitung dengan rata-rata hasil selama beberapa putaran terakhir Sinyal noise untuk semua retriever dapat diperoleh dan ditangkap secara install selama satu putaran Sembilan retriever digunakan untuk mengumpulkan sinyal noise di bawah kondisi kerja yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada gambar di kanan ini Gambar di samping adalah penggambar mesh dari bladenya menggunakan CFD ketika double airfoil blade mengenai angin Objek dalam penelitian ini adalah blade airfoil Dilakukan percobaan pada setiap variasi yang ada pada gambar di samping Jadi setiap variasi pada gambar ini ada single airfoil blade, ada double blade dengan 0% spacing Ada double blade dari 20% spacing Ada double blade dengan 60% spacing dan 90% spacing Nah dari kelima variasi ini nanti akan dilakukan eksperimen untuk diketahui Mana yang paling memiliki monoise paling sedikit Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rehan Oke, jadi selanjutnya itu terdapat konfigurasi double airfoil dengan spacing 60% Yang garis yang berwarna hijau memiliki grafik paling landai dan memiliki fluktuasi paling rendah Jadi airfoil dengan spacing 60% ini terlihat bahwa kebisingannya itu cenderung menurun drastis daripada konfigurasi airfoil yang lainnya Terlihat bahwa blade dengan spacing 60% memiliki kebisingan lebih rendah dibanding dengan blade S1046 Jadi dilihat dari tabel frekuensinya ini terlihat bahwa blade dengan spacing 60% memiliki kebisingan lebih rendah dari blade yang satunya lagi Dilihat dari speed ratio, blade dengan 60% spacing juga memiliki speed ratio lebih kecil dibandingkan dengan blade S1048 Nah, ini pressure and velocity distribution dari turbin yang konvensional dengan turbin yang dengan konfigurasi double airfoil Hasil dan pembahasan, kebisingan aerodinamis yang terkait dengan turbin angin sumbu vertikal sangat jarang Penelitian ini mengkaji pengaruh beberapa parameter terhadap kebisingan yang ditimbulkan dari turbin angin sumbu vertikal atau turbin daerius Penulis menemukan bahwa airfoil yang terbaik adalah S1046 dari kinerja tinggi Lebih luas dari jangkauan operasi dan titik kebisingan yang lebih rendah dari pendangan Dalam pekerjaan ini blade airfoil ganda Dalam karya ini blade ganda airfoil diperkenalkan sebagai ide baru untuk mengurangi kebisingan dari turbin angin sumbu vertikal ini Penulis mempelajari bahwa VAWT akustik dalam rentang frekuensi rendah hingga 10Hz Namun dalam karya ini rentang frekuensi meningkat hingga 500Hz Jadi kesimpulannya, VAWT tampaknya sangat menjanjikan untuk kondisi kecepatan angin rendah dari zona pemikiman saat ini Informasi yang tersedia tentang kebisingan aerodinamis masih jarang, khususnya untuk turbin angin sumbu vertikal Desain inovatif dari turbin angin sumbu vertikal diperkenalkan dalam pekerjaan ini untuk mengurangi aeroakustik yang dihasilkan Turbin baru ini dibangun dari 3 bilah Setiap bilah terdiri dari 2 buah airfoil S1046 adalah profil yang digunakan untuk setiap airfoil dalam desain blade baru Persamaan Fox Williams & Hawking atau FWEH digunakan dalam pekerjaan ini untuk menghitung aeroakustik yang dihasilkan dari turbin angin sumbu vertikal baru Pengaruh jarang antara airfoil ganda dan rasio kecepatan serta jarang antara sumber kebisingan Atau dari sumber kebisingan bilah turbin dan menerima kuiti dalam jurnal ini Sekian dari kompok kami ada pertanyaan Baik yang mau bertanya silahkan ditaruh di kolom chat Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Ada dua yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kebisingan turbin VAWT. Yang pertama itu dengan merekayasa blade dari turbin yang digunakan dalam jurnal ini. Jadi yang digunakan dalam jurnal ini merekayasa yang blade-nya itu cuma satu, yang konvensional, menjadi dua. Karena berdasarkan eksperimen didapatkan kebisingan yang lebih rendah. Terus selanjutnya yang kedua itu dengan memperhatikan mekanisme enjin di dalam turbin dengan melakukan maintenance secara berkala dan memperhatikan kelumasan di dalam enjin turbin agar kebisingannya itu bisa terjaga. Oke, makasih Mas atas jawabannya. Sudah cukup. Baik, selanjutnya saya mau jawab pertanyaan dari Mas Kales. Kenapa turbin VAWT lebih mudah mendapatkan angin dari segala arah dibanding dengan turbin horizontal atau vertikal? Karena angin yang menggerakkan turbin itu bisa datang dari mana saja. Tidak seperti turbin horizontal yang hanya dari satu arah. Misal jika angin berhempus dari timur, maka turbin horizontal cuma bisa bergerak kalau anginnya dari timur. Kalau VAWT bisa dari segala arah. Kalau misalnya anginnya dari timur dia bisa, dari barat juga dia bisa. Jadi dia lebih fleksibel, lebih mudah untuk mendapatkan anginnya. Kira-kira gitu Mas Kales. Ya baik, sepertinya sudah terkumpul tujuh pertanyaan. Semua kelompok sudah memberikan pertanyaan. Baik, sekian dari presentasi dari kami, kelompok 5. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.